Hai guys beberapa jam lalu Apple baru aja launching beberapa produk baru salah satunya salah keduanya yaitu iPhone 14 dan iPhone 14 Pro serta yang Pro Max menurut kalian kita wajib upgrade ke iPhone seri 14 atau enggak terutama bagi kalian pengguna iPhone 13 dan 13 Pro apakah ada perubahan yang banyak atau hanya ada sedikit upgrade minor buat para pengguna iPhone 13 mungkin kayaknya enggak perlu upgrade karena secara desain sama secara dari bentuk kamera juga sama nah jadi iPhone 14 ini ngeluarin dua tipe yaitu 14 dan 14 plus dan kemudian ada iPhone 14 Pro dan Pro Max perbedaannya itu ada di Dynamic Island nya ini yang seamless banget bisa munculin notifikasi serta kamera yang ada di bagian depan nah untuk iPhone 13 itu memang sudah menggunakan notch yang bentuknya kecil tapi apa perlu kita upgrade ke iPhone 14 dan iPhone 14 plus secara dari desain sama banget mirip banget kalian kalaupun upgrade paling cuma dapetin upgrade minor doang contohnya itu kayak di warna warnanya yang lebih banyak yang beda dari iPhone 13 dan sedikit improvement pada kamera depan dan kamera belakang selebihnya sih enggak ada jadi menurut gue kalau kalian mau upgrade dari iPhone 13 langsung aja ke 14 nah desainnya seperti ini mirip banget bukan jadi menurut gue kalau iPhone 13 enggak perlu deh upgrade ke 14 selain itu di sisi kamera, di sisi kamera lowlight itu juga ada improvement dan crash detection nah mungkin kalau kalian pengguna iPhone 12 atau seri 11 wajib banget yang namanya upgrade ke seri 14 ini karena bakalan ada upgrade-upgrade yang menurut gue paling banyak dibandingkan dari iPhone 13 karena minor banget sih upgrade-nya di satu sisi kalau iPhone 12 ke 13 aja bentuk kameranya udah beda jadi kalau kalian pengguna iPhone 11 dan 12 gue yakin banget kalau misalkan kalian upgrade ke 14 bakal yang namanya ngerasain perbedaan yang signifikan dibandingkan kalau kalian menggunakan iPhone 13 upgrade ke 14 kayaknya enggak signifikan sih selanjutnya Apple menambahkan fitur emergensi SOS via satelit jadi kalian bisa langsung terhubung ke satelit saat kalian lagi tersesat di pegunungan di hutan dan lain-lain tapi gue rasa fitur ini enggak berlaku di Indonesia karena sangat lambat ya nanti kalian kalau urgent kenapa-napa pasti yang ditanyain BPJS nah oke jadi fitur ini memang keren banget yang tadi ada 2 fitur baru yaitu crash detection serta satelit emergensi SOS ini untuk seri Pro-nya iPhone 14 Pro ini menghadirkan warna baru yaitu Deep Purple warna Deep Purple ini pengganti warna Sierra Blue di seri iPhone 13 Pro kemarin menurut gue warna Deep Purple ini lebih bagus karena lebih mirip dengan Midnight Green cuma warnanya Purple nah ditambah lagi ada update-an terbaru dari notch-nya yang digeser ke bawah lalu dikasih space jadilah bentuknya Dynamic Island yang bisa seamless banget sama notifikasi jadi keren banget ya kalau misalkan kalian punya notif, face ID, dan lain-lain dia tuh bakalan gerak kayak gitu untuk ukuran iPhone 14 itu 6,1 inci dan 14 plus itu 6,7 inci cuma perbedaannya di ukuran doang, spek juga sama warna yang dihadirkan juga bermacam ya tapi merahnya tuh berbeda dengan seri iPhone 13 mirip dengan iPhone 12 terusnya baterai yang diklaim lebih tahan lama tapi chipset yang digunakan masih A15 Bionic mengapa gue bilang kalian gak perlu upgrade dari iPhone 13 ke 14 karena sama-sama menggunakan chipset yang sama desain yang sama cuma beda warna doang oke lanjut kalau chipset A15 emang masih sangat bagus banget karena gue udah buktiin dan udah tes beberapa game berat tuh masih tetep cocok dilibas secara rata kanan terusnya untuk kameranya main kameranya ini masih sama-sama menggunakan 12MP tapi dengan sensor yang lebih besar sedikit dan itu gak terlalu signifikan banget kok hasil fotonya ditambah notchnya juga masih sama kayak gini cuma katanya ada improvement 38% pada low lightnya lagi-lagi gue lebih menyarankan kalian untuk user iPhone 11, 12 atau di bawahnya buat upgrade ke 14 dibandingkan kalian yang user iPhone 13 upgrade ke 14 itu sangat-sangat gak recommended nah kenapa gue bilang gitu karena iPhone 12 ini masih memiliki desain yang jauh berbeda ya kameranya juga masih sejajar belum diagonal jadi kalau kalian update ke iPhone 14 itu kerasa banget sih bedanya dari segi desain juga sedangkan ya kalau 13 kayak gini desain sama aja jadi kayak kalian ya gak ganti HP gitu percuma upgrade minor kecuali kalau kalian upgrade-nya ke seri 14 Pro gue sangat mengizinkan karena ini merupakan upgrade yang benar-benar kelihatan sih kalau dari 13 nah kalian bisa lihat juga di bagian notchnya sudah berbeda yang bikin kerennya lagi di iPhone 14 Pro ini sebenarnya nih kameranya tuh udah ditanam di layar tapi dikasih backdrop hitam aja jadi kelihatan kalau ada notif tuh bisa seamless gitu kayak jadi gede, kecil, atau lain-lain cocok banget di iOS 16 nah untuk kecerahan layarnya juga untuk di outdoor ini sampai 2000 nits di seri 14 Pro jadi layar kalian bakal tetap lebih cerah di outdoor selain itu di iOS 16 ini ada fitur baru yaitu always on display mungkin Android bakalan ketawa ngeliatnya nah untuk kameranya di iPhone 14 Pro ini dia tuh sama-sama masih menggunakan 3 buah lensa tapi lensa utamanya itu semuanya 48MP kalau yang dulu masih 12MP ya guys jadi lensanya benar-benar di upgrade dan ada fitur baru yaitu Action Mode jadi kalian bisa ngerekam tetap stabil banget dalam keadaan lari-larian dan kalau bikin video action nah jadi menurut gue saran terbaik adalah kalau kalian pengguna iPhone 13 ke bawah kalian mau upgrade ke 14 silahkan saja karena fitur-fitur baru bakalan kalian dapetin dan kecepatan teknologinya juga akan berbeda disini kita bisa lihat untuk iPhone 14 Pro memang sangat worth it di upgrade dari iPhone generasi sebelumnya karena memiliki tampilan yang berbeda desain berbeda serta chipset terbaru yaitu A16 Bionic jadi kalau kalian mau upgrade dari iPhone 13 itu masih worth it kok kecuali kalau kalian pengguna 13 Pro gue rasa jangan dulu upgrade ke 14 Pro ini karena nggak terlalu banyak perubahan dari seri Pro nah untuk always on display ini seperti ini tampilannya memang kelihatan sih mirip-mirip Android ya karena kan emang dulu Android duluan gitu terusnya ada fitur promotion juga dia tuh support 90Hz dan itu enak banget kalau kita pakai untuk main game untuk nonton jadi segitu dulu aja videonya itu dia alasan kenapa kalian jangan dulu upgrade ke iPhone 14 series ini karena upgrade-upgrade yang minor yang bikin kita nggak kerasa kayak upgrade HP jadi segitu dulu aja videonya sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe nah kalian bisa lihat kan kalau misalkan dari iPhone 12 ini jelas banget kayak lebih jauh ketinggalan zamannya gitu dibandingkan dengan iPhone 13 ini sampai ketemu di video berikutnya terima kasih selamat menikmati